yang menawarkan kue buat dia supaya dia gak galau lagi cuy aduh 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 apakah ini rival kita selanjutnya guys eh 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 bentar bentar loh 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 itu ini osana hey kenapa rambutnya osana jadi pendek kalau gak salah rey baru tuh kuat guys ini gimana nih sepuluh aku tuh aw patah tulangku aduh mama sakit oke temen temen seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam videonya langkah lebih baiknya buat kalian yang belum subscribe channel aku kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah beserta tombol loncengnya jadi kalau ada pemberitahuan video terbaru dari aku kalian bisa langsung update cuy dan buat kalian juga yang belum kasih like video ini guys jangan lupa untuk kasih like nya ya so ya hari ini kita akan melanjutkan kembali gameplay dari game yang diri simulator di minggu kedua ini guys kita akan melakukan rencana yang sangat kotor yaitu kita akan membunuh osana guys alias kita akan menghabisi nyawanya di minggu kedua ini dimana setelah di minggu pertama kemarin guys kita itu udah berhasil berteman dengan dia ya kan tapi mau gak mau nih ya kan dengan terpaksa aku juga harus membunuh dia di minggu kedua ini supaya aku mendapatkan saingan baru guys karena kalau kita gak membunuh osana guys nanti saingan barunya itu gak akan keluar jadi mau gak mau ya kan dengan terpaksa aduh berdosa banget guys aku sebenernya ya kan membunuh orang yang baik guys tapi ini mau gak mau guys jadi ya kita akan langsung aja guys pergi ke sekolah ya bismillah doakan aku sukses astabu lho gak 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 ini gak gak ada gak ada gak ada ngebunuh orang terus bismillah gak ada gak ada oh my god guys sekarang senpai lagi galau nih ya kan permisi siapa ini guys perhatian banget secewek ini guys siapa ya pernahkah kita bertemu sebelumnya amai odayaka amai odayaka oh my god ternyata mereka satu sekolah guys tapi baru kenal gitu ya kan oke ada apa katanya kenapa kamu keliatan sedih senpai katanya amai teman kecilku osana dia keliatan tidak lagi bergairah untuk menghabiskan waktunya bersama aku lagi katanya dia si senpai itu berbuat salah guys ya tapi senpai gak yakin mungkin ada sesuatu rahasia yang mungkin ada sesuatu rahasia yang osana sembunyikan dari senpai guys padahal itu bukan rahasia guys padahal itu karena ayano itu menyuruh osana untuk menjauhi senpai guys ya karena kita kemarin udah tolong di episode sebelumnya cuy aduh kasian banget senpai galau geisha berarti ya dan ketika galau dia didatangin sama amai ini guys yang menawarkan kue buat dia supaya dia gak galau lagi cuy aduh 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 apakah ini rival kita selanjutnya guys wah dia punya toko roti guys katanya waduh berarti dia ini chef guys ya atau pengusaha guys ya waduh guys baru pertama sama kali kenal udah langsung nawarin untuk ngajak ke rumah dia guys maksudnya ke tokonya wah baik banget nih cewek guys dan senpai mau dong karena dipaksa ya kan oke oke woi ini guys di dalam tokonya guys oke kenapa bedu ini mereka gak ngomong guys ya mungkin mereka lagi ngobrol-ngobrol di toko kuenya guys menceritakan perkenalan diri seperti pertama kali senpai bertemu dengan osana juga guys ya dan itu siapa guys dan ini siapa guys apakah ini aku ayano tapi kok rambutnya warna merah guys ya beda banget men apa ini guys oke ada selanjutnya ya ini sekarang kita memasuki minggu kedua guys ya kamu selamat sekarang katanya katanya ayano kepada senpai guys oke congratulations on eliminating osana-chan wuuuuh congratulations katanya guys oke next i didn't expect you to get rid of her that way but i suppose it works ya next disappointed were you hoping to see something more violent ya oh disappointed wouldn't be the right word just surprised guys karena si infocan ini surprise guys-nya kepada ayano karena ayano itu memilih untuk tidak membunuh si osana guys melainkan menjadi teman gitu ya kan tapi itu bukan mengapa aku menghentikanmu hari ini aku sudah belajar sesuatu yang aku pikir kau ingin tahu siapa itu? kenapa itu guys? lihat ini oke oh my god berarti tadi yang ngefotoin itu infocan guys infocan ngebuntutin kita cuy siapa dia? namanya Amai Odayaka namanya adalah Amai Odayaka dia adalah leader di klub cooking guys ya dan dia akhir-akhir ini nyaman dengan senpai katanya dia jatuh cinta padanya sangat-sangat banyak jadi aku pasti dia akan menghentikan dia dan sebelum hari ini baru kenal? tapi hari jumat nanti si Amai ini akan berencana untuk menyatakan cinta kepada senpai di bawah polon cherry guys secepat itu kah? selesai selesai menelamatkan senpai dari osana Oh my god Baru aja guys ya Si Osana kita singkirkan sekarang Si Amai Iya langsung ke poinnya Tidak ada permainan Disini sangat simpel Aku cuma pengen melihat Amai menderita Katanya si Info-chan guys By the way guys Ini aku mulainya itu langsung di hari Selasa Aku terskip di hari Senin Karena udah telanjur aku main Tapi ya itulah guys ya Karena aku telat jadi yaudah Dan aku gak tau guys di hari Selasa ini Kita bisa ngebunuh Osana dengan cara apa Karena Sepertinya agak susah Karena di hari Selasa ini Dia kayak mungkin selalu bersama Ray baru guys ya Nah itu dia harus apa ya Eh bentar bentar Loh 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 Itu Ini Osana Hei kenapa rambutnya Osana jadi pendek What Kenapa rambut Kenapa rambutnya Osana jadi pendek guys Dia merubah penampilannya Apa yang terjadi guys Kenapa nih minggu kedua ini Osana Mendapatkan rambut baru Ini ngebak gak sih Kalian liat gak sih guys Itu kuncirnya itu pendek banget Jadi darinya panjang banget Sekarang jadi pendek banget Sumpah demi apa guys ini Osana kenapa rambutmu kamu potong Tapi aku gak bisa bohong sih guys Walaupun rambutnya dipotong Tapi dia tetap cantik men Hei Osana Liat sini dulu Aduh sombong banget kali ini Osana Kenapa kamu gak say hey lagi Kalo liat aku Padahal kan aku udah jadi teman Osana Kamu gak inget aku udah nyelamatkan Kucingmu kemarin Dengan bertaruh nyawa Untuk seorang yang Sangat bersikopat itu Oke Oke Dia mau kemana sih guys Ini baru jam berapa Kenapa dia langsung aja Mau ke rooftop ya kan Apa yang akan dia bicarakan Bersama Ray baru ya Meanwhile OMG Apa ini Ada apa disini Ramai-ramai Big sale Oh mereka jualan kue Ini anggota klub Ini gak sih guys Apa masak-masak Cooking ya Dan by the way Kalian harus tau guys Di antaranya itu Ada rival kita selanjutnya Yaitu Ini guys dia Amai Odayaka guys Dimana dia akan menjadi rival kita Setelah Osana Meningshoi guys Ya alias mati ya kan Tapi karena Osana Belum meningshoi Jadinya dia belum bisa kita Apa-apain guys Dan ya Ini tuh seru banget Aku baru tau Kalau ternyata disini Ada jualan kue guys ya Tapi sayang banget Kita gak bisa beli ya kan Meanwhile Sumpah ini masih pagi loh wey Kenapa kalian sudah Menggibah disini ya kan Ray baru Osana Eh by the way guys Ini tuh tempatnya sepi banget tuh Liatin Hampir gak ada orang disini Apakah kita bisa membunuh dia guys Tapi aku lupa guntingku Aku lupa perlengkapannya guys Yaudah kita cari dulu ya kan Semoga aja Diperlancar ya hari ini ya Seperti biasa guys Aku akan memakai Tongkat magical ini ya kan Untuk membunuh seseorang Oke gimana kalau kita Ya ya gimana Oh bisa gak sih ini Kalau gak salah Ray baru tuh kuat guys Ini gimana nih Semoga aku Awww Awww patah tulangku Aduh mama Sakit Jangan kasar-kasar Tuh kan aku bilang guys Gimana sih cara Ngebunuh ray baru Kok susah banget Sih kayaknya Apakah kita harus Ulangin guys Oh my god guys Tadi tuh gagal banget Sumpah Ternyata ray baru tuh Sekuat itu ya Karena aku udah bilang Ray baru itu tuh Emang kuat banget guys Daripada Osana ya kan Tapi Masalahnya Ray baru itu Sama mengikuti Osana 24 jam Nah ini aku bingung Gimana men Caranya Apakah kita harus membuat jebakan Untuk Osana Supaya dia pergi ke Ini guys Ke kamar mandi sendirian Dan Disitulah kita bunuh dia guys Apakah seperti itu A few moments later Itu guys Mereka disana men Oke Kalau mereka disana Berarti kita harus Taruh jebakan ini itu Mungkin disini Terus itu ini Kita tutup Nah Kita kasih tali disini guys Habis itu kita tinggal tunggu Mereka Untuk kesini guys Ya Dia akan lewat sini Dan Satu Dua Tiga Iya Oh my god Osana Kenapa kamu basah Ya ampun Pagi-pagi belum mandi Emangnya dikasih kayak gini Oke guys Itu dia guys Dia akan ganti baju Dan disaat itulah Kita akan Mempunuh dia Ya kan Dia belum disini guys Oh itu dia Lah Yah Guys Astagfirullah Gimana nih Aduh Sebel banget Aku guys What are you doing Are you crazy I won't let you hurt me Udahlah Aku bilang guys Perjumat Ternyata di kamar mandi pun Diikutin Ray baru Ini temen macam apa men Apakah kalian akan membiarkan Temen kalian masuk Kamar mandi Menemani kalian Kencing Atau menemani kalian Mengganti baju Ini aneh guys Ini aneh Ini tidak normal Menurut aku Ini tidak normal Sebagai teman Teman Seperti yang kalian tahu Teman-teman Kalau rencana pertama Dan kedua kita Untuk mengeliminasi Osana itu Gagal Disebabkan Karena Ray baru Jadi Di rencana yang ketiga Ini guys Aku itu Mau menculik Ray baru dulu Atau membunuh Ray baru guys Dengan cara Kita akan memanfaatkan Murid karate ini guys Dari klub karate Yang bernama Mina Rai Kenapa aku pilih dia guys Karena dia itu Self-defense nya itu Very strong Atau sangat kuat guys Jadi aku yakin Dia mampu Untuk mengalahkan Ray baru So ya Langsung aja Kalau kayak gitu guys Kita suruh dia Ikutin kita guys Karena kita udah berteman Sebelumnya guys Jadi sebenernya guys Kita itu disini Mau menculik si Mina Rai ini Terus itu nanti Kita akan Siksa dia Jahat banget Sumpah sih Ya ampun Siksa Siksa orang yang gak bersalah Itu rasanya aneh banget Sumpah Nah nanti Setelah kita siksa dia Kita itu akan Mengancam dia guys Kita akan membawa dia pulang Dan Ya Langsung aja guys Eh salah Ya Salah guys Astagfirullah Astagfirullah Salah Gak Gimana ini Aduh Salah Salah guys Kenapa aku ngeluarin gunting Seharusnya aku pake Suntikan Ya Allah Terlalu terburu-buru Sumpah Nyesel banget Oke sekarang guys Kita ganti orang Ya kan Karena tadi orang yang pertama Itu udah Gagal Jadi kita langsung aja Memakai Si Perempuan ini guys Nggak tau tadi Namanya siapa ya Oke itu dia guys Kita Bius ya Ceritanya ya Nah abis kita Bius Kita akan Masukkan ke dalam Sini Kalau gak salah Oke dia tidur ya guys Bukan mati ya Dia tidur ya Oke abis itu kita buang Aduh Oh my god Jahat banget sih guys Ini Sumpah Anaknya siapa ini Woy Ayano Ayano Oke guys Sudah selesai Dan sekarang Kita balik ke rumah Guys ya Anggotanya dia ini Guys ya Yaitu Okul Klop Ya kan Yang kita culik tadi Merasa kehilangan Anggotanya Dan Akhirnya Ayano menunggu Sampai tengah malam Guys Untuk masuk ke dalam sekolah Menyelinap Dan mengambil Si kotak ini Yang ada isinya Anak itu guys ya Oke Loh Loh Kok gak ada Oh Oh ini dia guys Oke Oh my gosh Dia sekarang menjadi Tahanan kita guys Aduh Kasian sekali sih Sebenernya gak tega Aku men Tapi Aduh Oke Sekarang kita harus Enggak mau Menyiksa dia Sih guys Sebenernya Dan kalau kita Menyiksa dalam Satu jam guys Kita itu akan Mengurangi 2% Tingkat kewarasan dia Guys Tapi Dengan catatan Kita akan telat Satu jam Pelajaran guys Ya Coba Kita coba Yang satu jam dulu Guys ya What are you doing Don't come any closer Stay away Stop No Oke 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 Sekarang kita akan Cek lagi guys Basementnya Dan kita akan Melanjutkan Penyiksaan kita yang kedua Guys ya Siksa selama 4 jam Not that Anything but that Not again Stay away Jangan ditiru guys ya Ini bukan Aduh Contoh yang baik Sumpah Ini game parah sih Ini sudah hari Jumat Udah pagi guys Kita bisa ke basement Lagi ya Untuk Melanjutkan lagi Supaya lebih cepat guys Let's go Skip 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 Not again Stay away No Oke guys Ini Aduh Guys Kalian bisa lihat disini ya Jadi tingkat kewarasannya dia Itu sekarang udah 88% Yang mana Kalian bisa lihat Itu ukurannya itu Dari yang ijo-ijo Di samping ini guys ya Jadi kita harus menghabiskan Sampai Nol Sampai bener-bener Nol guys Dan ini pasti Memerlukan Beberapa waktu Guys ya Jadi Ya langsung aja kita skip Setelah Ending yang kedua ini Aku dihadapkan lagi Dengan Ending seperti ini guys Yang mengatakan bahwa Kalau di Mode Osana 2025 ini guys Itu tuh Kita gak bisa Ngelanjutin Untuk Challenge Amai guys ya Aku gak tau Kenapa disini Bahkan udah aku coba Dua guys Dua Dan dua-duanya itu Endingnya sama Guys ya Endingnya sama Men tuh Coba ya Aku mulai lagi guys ya Endingnya tuh bakal tuh Cerita guys Gak bisa dilanjut Ya mungkin karena ini Masih versi demo kali guys ya Makannya gak bisa ya Cuma Bagaimanapun Aku tetep kecewa sih Karena Kita udah main sejauh ini guys Dua minggu Tapi tetep Ujung-ujungnya sama Mengarah ke Itu ya guys ya Kita harus balik ke Ryoba Aishika Mode 1980 guys So Aiyalah Yaudahlah guys Mungkin sampai disini aja Lagipula aku udah capek Main game ini tuh Sekitar Tiga jaman guys ya Dan Ujung-ujungnya Seperti ini Yaudahlah Oke ya temen-temen Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Dan nantikan juga video-video selanjutnya See you next time And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax